Hei hei semua, balik lagi sama aku, Kani Apakah Susi di Eat A Try Channel Aku sekarang lagi ada di Jalan Haji Wasit Haji Wasit itu deket Gasibu, Gedung Sate, Dago, ya deket-deket situlah Jadi kira-kira kalau kesana itu bisa tembus ke Dipati Upur Terus kalau kesana itu bisa tembus ke daerah Gasibu Nah sekarang aku lagi ada di tempat yang namanya Infinito Culinary Tapi aku mau makan di sini nih, ini tempat udah rada lama si Infinito Culinary itu udah terkenal lah Jadi ya sudah, tidak usah di review Aku lagi mau ke tempat teman aku Nah dia jualan basol gitu, namanya basol Jangan pikir yang aneh-aneh, basolnya bukan yang itu Aku tahu pikiran kalian Basol kolesterol nih Karena rasa tak akan pernah tergelam Siailah Nah disini tuh lihat basolnya itu Agak kayak tetelan jeruannya dan lain-lain Gitu beda sama yang lain Langsung kita masuk aja Nah tadi aku udah pakai hand sanitizer jadi gak perlu diulang lah ya Nah Infinitonya disini Sepertinya sih enak lumayan buat nongkrong nongkrong Nah ini Ini ownernya ini Ya sudah kita lihat menunya Ada Ada Ya sudah basol gitu Ini ada basol sapi Kulit usus komplit Basol bakar juga ada Terus Ini sesuatu yang laki gua gak bakalan mau makan Karena dia gak doyan basol Ada langsung pesen aja deh Nah Terus ini nih yang bikin unik disini bisa pilih Kuahnya mau kuah kuning atau kuah bening Jadi biasanya kalo basol kan kuah bening ya Terus disini bisa kuah kuning kayak soto gitu Yaudah yuk langsung kita Langsung kita order aja Tasnya pakai kuahnya juga Sip 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 Yang rekomen apa kang Yang ada segala macem Jirohan kuah kuning Jirohan kuah kuning Yaudah itu aja Yuk kita intip Udah pada Udah pada habis Yang ada aja lah Lihat tuh Ini yang kuah biasa ya Yang kuah kuning Oh kuah kuning Tapi kuah kuningnya gak Pening-pening banget ya Cuma kalo misalnya Kalian disini bisa nyium Ini aromanya enak sih Lihat tuh jirohannya Wuh menggoda sekali Hehehe Sekang bikinin yang Ini yang ayam Oh ini yang ayam Tuh kalian pengilai seker tuh Yang sekernya Ada kepala Ada apa Aku mah mau yang jirohan aja tadi Yang jirohan aja Loh aromanya bener-bener ini Jadi buka setiap hari Jadi jam Senin libur Senin libur Haa 12 sampai jam 7 Uang-uang kuno juga Ang bikinnya satu aja Satu aja Suami aku gak doyan Basu Udah fotonya mumpung dibuka Gak bisa ada lampu Kan harus pake lampu Yaudah nanti kamu suruh si A-nya buka aja Ini usus sati Hehehe Bener-bener ya Sesuai namanya Gak so kolesterol So kolesterol semua Jirohan semua Jirohan semua Jirohan semua Ya apa kabar ini tadi pagi Udah makan kepiting Serem makan gigil Bila tersisa Gak gila 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 Oke Gila Gila Mau urat Urat ya Urat Urat Enggak nge-dekak Gila Pernaknya baso-urat Pastinya baso-urat Masa baso-kecil juga Gila Jirohan semua Kuahnya kuah kuning? Kuah kuning Cobain yang di tempat lain Gak ada nih baru nemu Kayaknya basuh kuah kuning disini Sip! Kutuk gue yang di meja Oh pelengkapnya juga udah kayak soto ya Ada jeruk nipis segala macam Yuk mari kita coba Ini tadi basuhnya basuh urat Terus segala macam jeruk Dan kebahagiaan ada disini Enak ini wangi banget Prama yang dicoba adalah si kuahnya dong Wahnya gurih banget Terus gak terlalu asin Terus tadi kata si Kang Surya Ownernya dikasih ini Kasih jeruk Terus tadi Sebenernya gak ada ikut akasanya Pakai jeruk aja Soalnya gak ada ikut akasanya Ini lah HPnya bisik kegiatan Wah ini lah Kuruan gue aku susu Ini pasalnya anggung Ini kependekan Kalau aku duduk Begok keberatan Nah ini aku nyobain nih, khususnya dulu deh. Jeruannya tuh gak bau, tapi masih berasa banget jeruannya. Ini ada limpa nih. Oh iya jeruannya gak bau. Biasanya kan kalau masaknya gak bener membau. Tapi ini enak, terus kuning. Karena aku baru lihat basho kayak gini yang pakai kuah kuning. Jadi kalian berasa lagi makan ini aja. Lagi makan musono dalam untuk basho. Kita cobain nih basho urangnya. Pas dibelah tuh aroma basho nya langsung kecium. Coba lihat yang gak ada yang basho mukanya kayak gimana. Jadi onernya itu memang belum buka ini dia memang spesialisasi bikin basho. Dari dulu udah jualan basho. Cuma frozen ya Kang dulu jualannya? Dulu jualan basho nya frozen ya? Iya, awalnya. Kedua nama gitu. Nah, dulunya udah biasa jualan basho. Jadi ya basho nya oke banget. Cobain aja deh. Terus ini nih kikilnya nih. Biasa makan mie kocok juga gitu loh ada kikil. Kikilnya tipikal yang masih kenyal-kenyal banget. Cuma aku sih doyan nya kayak gini. Jadi masih ada sensasi munyahnya gitu. Yaudah aku mau makan dulu ya. Oke ini aku sudah selesai makan. Sekarang saatnya bayar-membayar. Kang berapa Kang? Ya sudah lah. Gak berani ini. Gak beraninya enggak. Soalnya temen sendiri ya udah. Gak usah disuruh bayarnya. Gak usah. Pokoknya kalau misalnya kalian mau kesini. Ini kisaran harganya. Menurut aku terjangkau banget. Soalnya yang aku tadi makan tuh ini nih. Soalnya tadi tuh bener-bener isinya kayak dikit. Kayak cuma satu ngangkok kayak gini doang. Tapi pas dimakan tuh kenyang banget. Asli. Pokoknya puas banget lah. Pokoknya overall. Kalau misalnya kalian pengen mencoba. Sensasi makan bakso yang agak berbeda. Kalian ya datang aja kesini. Gak. Gak cocok. Di Infinito Culinary. Oke sekian vlog dari aku kali ini. Jangan lupa like, share, komen. Dan selalu support Kit & Rai channel. Padahal pengasih di pamit ya. Bye bye.